Halo sobat, jumpa lagi di channel Polisi Bali. Kali ini saya akan bahas tentang Threatmark. Apakah Threatmark tersebut bisa mengugurkan atau tidak? Nah, untuk pertanyaan tentang Threatmark ini, itu banyak yang ditinggalkan oleh para sobat sekalian, baik itu di channel YouTube Polisi Bali, di akun Nachos Polisi Bali yang lain, misalnya seperti TikTok maupun Instagram Polisi Bali. Nah, ada juga yang bertanya di grup Meso Sobat Polisi Bali, baik itu di WhatsApp maupun Telegram. Nah, sebelum saya membahas atau saya menjawab apakah Threatmark tersebut mengugurkan atau tidak, nah, saya akan menjelaskan berdasarkan referensi yang saya dapat, kenapa Threatmark itu bisa muncul. Nah, untuk penyebab Threatmark tersebut, itu biasanya itu karena diantaranya ya, karena kehamilan, kemudian karena perubahan berat badan yang drastis, atau peningkatan berat badan yang drastis, alias yang dulunya para sobat kalian kurus, tiba-tiba menjadi gemuk. Dan karena ingin mendaftar Polri, atau menjadi seleksi simpan Polri, para sobat kalian lihat atau melakukan, atau melakukan olahraga yang menurutkan berat badan sobat tersebut. Nah, karena dari yang kurus tersebut, sehingga berat badan sobat kalian bertambah drastis bisa menimbulkan adanya Threatmark. Nah, Threatmark tersebut tetap akan muncul, maupun para sobat kalian dari yang gemuk tadi melakukan diet atau olahraga, sehingga para sobat kalian kembali kurus. Nah, kemudian untuk Threatmark tersebut, berdasarkan referensi yang saya dapat bahwa sebenarnya Threatmark tersebut adalah kondisi yang normal ya, untuk para sobat kalian. Jadi, tidak terlalu dipermasalahkan. Kemudian juga ada keterangan dari Dr. Polri, yang sempat saya livekan saat sosial sesi penerimaan Polri tahun 2021 kemarin di Polri TNI-S. Itu sempat saya livekan, dan sudah ada di channel YouTube-nya juga, di mana dokter tersebut menjelaskan bahwa Threatmark tersebut tidak terlalu dipermasalahkan dalam seleksi penerimaan Polri. Nah, untuk penjelasan dokternya itu adalah sebagai berikut. Baik, izin bertanya, dok. Nah, itu dia penjelasan tentang Threatmark. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat membantu para sobat kalian, dan juga bagi para sobat kalian yang belum subscribe channel Polisi Bali ini, silakan subscribe di sini. Sukses selalu, 813.